kemana utun utun biasanya udah disini utun utun iya pas ini utun mbak sembunyi sembunyi utun sembunyi kenapa sembunyi sembunyi yang kayak gitu ya biar abah nyari ya abah sengaja nyari utun gimana aja utun gak kelihatan jadi dikari kesini biasanya abah itu ya sambil lihat-lihat ini kan disini pemandangannya ya udaranya segar disini ya nyaman untuk istirahat ya tun iya abah disini masih ada bunyi apa namanya burung-burung kecil ya tun ya disini ternyata masih asli ya tempatnya sejuk nyaman ya tun pantesan utun betah disini ya tun ya iya abah betah ya iya dah ya utun ya assalamualaikum sempurah tun sahabat panorama pedesaan yang dimanapun saja kalian berada ini ketemu lagi bersama abah kokoh dan utun disawung panorama ya disawung panorama satu ini ya yang alamnya ini cukup ya asli ya sejuk ya disini terus masih kedengaran suara burung kecil-kecil ya yang berbunyi dan suara itu apa namanya yang krik ya yang mengkritik itu ya sahabat disini ya tun ya iya abah abah mau mantul lagi ya oh iya tun mau mantul lagi ya pantul ya pantul apa tun ya tentang alam lagi ya ya abah tentang alam kita kan cinta pada alam lingkungan itu berarti sekarang pantul lingkungan aja abah alam dan lingkungan oh iya ya udah ya sahabat ini mau membawakan pantul alam dan lingkungan ya sahabat ya udah itu tun mulai aja itu ya kan ini abah mau nanti setelah dari sini kan mau menuju kesana tun abah itu ditunggu disana ya untuk menyelesaikan sesuatu tun ya tun yaudah abah dulu biasanya juga yaudah ya kita mulai aja ya terpantunya ya tun ya dari abah dulu ya tun ya abah nah dimulai ya dari abah dulu ya ibu pergi membawa lipstick dibawa hujan yang kerintik-kerintik tun mari kurangi sampah plastik agar lingkungan semakin cantik tun ya ya bah betul ya iya tun itu apa sampah-sampah plastik itu harus dikurangi aturannya tun ya ya itu apa namanya kan itu jadi jadi kalau banyak sampah plastik jadi kelihatannya itu lingkungan kurang cantik ya tun ya iya iya bah sekarang hutun bah ya iya hutun ya silahkan abah dengar hutun ya membawakan pantun ya tun ya iya bah jual santai seikat rempah rempah dibungkus biar tak tumpah jika sungai tersumbat sampah maka bencana datang melimpah gitu bah makanya itu jangan sembarangan buang sampah sampai ke sungai sungai ya bah ya jadinya nanti kalau sungainya tersumbat bagaimana kan bencana akan datang limpah bah ya iya betul tun ya makanya jangan buang sampah sembarangan ya itu membuang sampah ke sungai ke khali ya ke saluran air itu jangan ya karena begitu ya akibatnya nanti akan menimbulkan dan bencana ya iya bah betul bah ya sekarang apa yang mantun lagi ya oh iya sekarang apa ya itu ya mantun lagi ternak pulang ke dalam kandang petani datang belakangan sedap mata ikut pemandang jika bersih alam lingkungan betul ya ternak iya bah itu enak dipandang kalau lingkungannya bersih ya iya betul tun jadi sekarang utun ayo tun mantun lagi tun apa mau dengerin utun ya iya bah punya padangan harus dipasang jangan letakkan secara susang jika lingkungan terlihat kersang masa depan akan terlihat kusang bah kalau lingkungan itu terlihat kersang maka masa depan terlihat kusang iya bah iya betul tun makanya jangan sampai kelihatan dengan kita jangan sampai kersang disini harus sering disapu biar jangan banyak itu daun-daunnya bambu itu kan jangan nanti dicumpulin buat pupuk aja buat kompos organik ya pupuk organik iya bah itu udah hutun pupuk limbah tuh disana hutuk khusus buat organik pupuk iya bagus tun karena ini kan kalau daun bambu ini kan cepet bosok jadi itu bagus buat pupuk organik juga tun ya sekarang berarti apa yang mantun ya iya ayo ayo mantun apa teruskan ya abah lagi ya ruang peripat boleh dilihat tapi harus di luar sekat jangan hehehe yang menjaga lingkungan sehat pasti akan mendapat berkat tun ya tun iya betul bah makanya jaga lingkungan ya biar kita mendapat berkat coba ya iya betul tun ya iya sekarang hutun yang mantun ya iya tun silahkan abah mau dengerin hutun coba kayak apa lagi ya tun abah mau dengerin hutun ya iya abah minum obat biar tetap sembuh obat nya banyak sederhana penuh bila bunga yang tumbuh lingkungan sekitar lingkungan sekitar tak lagi jenuh ya bah kenapa itu abah ini jadi ikut-ikut kayak gini ya tun ya kenapa abah ikut-ikut kayak gitu tangannya bah kenapa ya itu berarti refleks itu ya kalau tun bicara abah juga ini kayak gini gak tahu ya tun ya ya gak apa-apa sekarang abah yang mantunya banyak ya tun sekarang abah yang mantunya tengah malam dapat berita berita besar ada di kota ayo persihkan lingkungan kita dari sampah serta kotoran ya tun ya betul bersihkan lingkungan kita dari sampah berserta kotorannya ya abah ya tun udah sekarang hutun lagi aja yang mantun jatunya abah biasa dengerin hutun ya ya abah silahkan dengerin ya abah ya banyak nelayan menangkap ikan ikan diberikan kepada teman jika sampah banyak berserakan lingkungan kotor dipenuhi kuman mbak oh iya betul adun kalau itu sampah berserakan itu sudah tentu banyak kuman di situ ya tun ya iya bah jangan sampai berserakannya sampahnya ya bah ya iya betul ya tun ya berarti sekarang abah ya tun yang mantun iya bah abah yang mantun sekarang ya abah yang mantun lagi ya ada minuman dan agar-agar rasanya nikmat diberi sudagar mari wujudkan udara segar agar badan kembali segar tun ya ya tun ya iya betul abah agar badan terasa segar ya sekarang udara yang mantun ya bah ya cepat udara mengulai yang layangan ya 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 betul jangan abad dengan udara ya saya ya ya bah main curang namanya jahat dapat balasan dunia akhirat bila lingkungan tidak sehat maka kehidupan merasa berat bah berat bah kalau tidak sehat mah kehidupan kita itu bah ya iya tentunya ada akan merasa berat kalau tidak kalau tidak sehat jadi kita harus bersihkan lingkungan ya biar sehat gitu ya kita semuanya ya dunia berarti sekarang abah ya dunia yang mantun ya abah teruskan abah yang mantun ya dunia berarti apa utun abah tutup kan sekali sekali wah iya yaudah abah yang mantun bawa tali panjang sepanjang lengan dunia berarti segini ya tali sepanjang lengan ya rasanya rasanya ya eh tali hijau harus ditingkatkan jika peduli dengan lingkungan menanam pohon menanam pohonnya dilakukan ya dunia gitu ya dun ya bah betul bah harus dilakukan apa namanya itu lengan pohon ya yang banyak ya biar segar gitu ya biar udaranya segar asli ya enggak menelimpulkan apa namanya solusi ya bah ya jadi itu kan kalau banyak menanam pohon itu kan itu menjaga lingkungan kita juga ya bah ya dari erosi ya dari lonsur juga dari ya itu kesegaran udara ya bah ya iya betul dun sekarang siapa dun abah abah utun abah masih udah lupa utun utun sekarang iya bah utun sekarang ya bah ya dengarkan ya bah ya ada besi ada tembaga bisa dimakan segera krak jika bumi tidak dijaga bencana datang tak tern tak terkira bah iya iya betul tuan ya jadi kita harus dijaga ya biar apa namanya gak apa menjauh dari bencana ya tun ya iya bah betul bah ya berarti sekarang siapa tun abah masuk lupa tun itu ya oh iya berarti sekarang abah betul ya tun ya berarti sekarang abah dunia yang matur roda kereta berputar putar di bawah kuda loncati pagar semangat menjaga alam sekitar lingkungan nyaman udara pun segar pun segar ya dengak segar itu kalau apa peduli efeduli kalau menjaga alam sekitar udara nanti akan segar kayak tadi ayah ini kayak utun ya tun ya ya betul sekarang utun cuma satu lagi itu pantinnya juga mau ditutup karena utun mau main bermain layang-layang sama temen itu hiburan ya kan utun hobi main layang-layang ya ya sudah tun ayo silahkan mau tutup ditutup apa ditutup ya ya ambil papan bawah paku dipukul dengan tembaga maafkan sawah utun ya buat semuanya para sahabat ya maafkan sawah utun ya namanya juga manusia biasa ya 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 betul karena itu utun juga sudah ditutup ya abah juga sama tun mau ditutup ya ini apa namanya di seung panorama ini ya pantin tentang lingkungan disini ya abah mau ditutup juga ini sama abah juga dimuliskan itu apa namanya banyak pekerjaan ya tun ya dah tun abah mau ditutup aja ya dengan pantin penutup ini ya burung darat cenderawasi cari dulu di papua cukup sekian dan terima kasih moga bermanfaat untuk kita semua ya sahabat ya pantunya ini ya udah akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo ayo tun ah abah mau jalan lagi tun iya abah tun juga sama apah iya tetapi daya bermanfaat nabah